Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki pada channel Kursus Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai cara menyervis telepisi dengan kerusakan gambar ada, suara tidak ada. Baiklah kita mulai. Oke, pada kerusakan telepisi dengan gambar ada, suara tidak ada, itu kita bisa menyimpulkan bahwa power supply baik. Kenapa power supply baik? Karena di sini ada cahaya. Dengan ada cahaya berarti power supply baik, block horizontal dan vertical baik, block video baik, intermediate frequency dan tuner juga baik. Kenapa? Karena terbukti ada video ya, ada gambar. Jadi dengan ada gambar mengindikasikan bahwa block-block yang lain itu dimulai dari tuner, intermediate frequency, kemudian vertical, block vertical, block horizontal dan apalagi power supply itu baik ya. Buktinya apa? Buktinya pada layar CRT kan ada gambar. Dan ada gambar berarti ada cahaya. Ada gambar berarti tuner menangkap gelombang channel TV. Oke, berarti kerusakan di mana? Jadi kerusakan hanya ada pada block audio. Jadi yang lain-lain jangan dikutik-kutik. Yang lain-lain jangan dikutik-kutik. Karena yang lain sudah baik ya. Jangan-jangan kalau dikutik-kutik malah jadi rusak. Perhatikan. Suara diambil dari transistor ini. Tetapi video juga dia ngambil dari transistor ini juga. Lihat nih, perhatikan video ini ke sini. Berarti kesimpulannya transistor ini oke. Yang perlu kita usut adalah justru dari kolektor melalui ini. Sini, apa ini? Kapasitor. Dan kemudian melalui ini. Disebutnya MF. Trapo MF. Trapo medium frequency. Ada istilahnya trapo MF ya. Nah ini yang patut kita curigai. Hanya block dari sini ke sini. Ya. Sini. Kebetulan pada diagram skematik ini. Dengan sistemnya hanya menggunakan satu IC ya. Ini hanya menggunakan satu IC. Dimana dalam satu IC ini sudah komplit. Ada amplifier-nya. Ada driver-nya ya. Jadi, nyerpis-nya enak ya. Bagaimana langkah nyerpis-nya? Langkah nyerpis-nya pertama adalah cek spekernya dulu ya. Jangan IC-nya langsung main ganti aja. Cek dulu spekernya. Ya. Spekernya cek pakai ohmmeter ya. Pakai ohmmeter kali satu. Di apa? Digeser-geser-kininya. Plus minus-nya ya. Dilepas gitu ya. Di plus minus-nya. Diukur. Tapi jangan ukur. Didiamkan. Dipanteng kontak ya. Cukup di. Apa istilahnya. Di sambung lepas-sambung lepas gitu ya. Yang ground-nya sambung. Yang kabel hitamnya permanen nyambung aja. Kabel merahnya sambung lepas-sambung lepas gitu ya. Nanti si spekernya itu akan bunyi. Krok-krok-krok kalau baik ya. Jangan dipanteng kabel hitam dengan kabel merahnya dipanteng ke speaker. Jangan dikhawatirkan coil spekernya ini terbakar ya. Jadi sistem mengukurnya spekernya itu istilahnya hanya dicolek-colek aja gitu ya. Yang merahnya gesek-gesekkan saja ke ininya. Kan spekernya ada kutub positif dan kutub negatifnya. Ke kutub positifnya yang hitamnya sih permanen. Cepitin aja ke. Tempelin aja ke bagian yang kutub negatif. Kalau block audio dengan sistem begini. Ini enak sekali kita ya. Jadi tinggal lepas aja satu IC ini. Tapi sebelum melepas ya cek dulu strumnya. Nah ini kan salah satunya contoh di sini adalah strumnya masuk ke ini. Coba nanti dapat besar. Nah ini strumnya masuk ke kaki nomor 10 ya. Ke kaki nomor 10. Dari mana dia? Ternyata dia langsung dari power supply. Ini langsung dari sini ternyata ini. Jadi kalau dalam diagram skematik ada tanda panah begini nih ya. Tanda panah kemudian putus. Itu artinya di sebelah sininya di atasnya itu ada jodohnya ya. Jadi maksudnya itu langsung apa jemping gitu ya. Jemping langsung di sini. Nah ini jodohnya. Jadi di sini panahnya ke bawah. Yang di bawah panahnya ke atas. Nah ukur dulu di sini tegangannya ya. Kebetulan power supply-nya kan 11,7 ya. Kalau nggak salah 11,7. Kurang menjelaskan lah. Di sini adalah 11,5 ya. 11,5 ini. Ya ini 11,5 ya. Ini kan jalurnya 1 nih. Lihat nih. Di situ. Nah ini 1 kan. Nah di sini 1,7. Jadi ukur di sini tegangannya 11,5 ya. Kalau tegangannya ada ya. Tapi suaranya nggak ada. Speckernya juga baik. Udah dicek baik. Jangan buru-buru diganti dulu. Ya jangan buru-buru diganti dulu. Tapi ukur dulu yang di sini pakai osiloskopnya. Nih ukur dulu di sini nih pakai osiloskop. Nih ukur. Yang satu kabelnya ke ground. Osiloskopnya ya. Yang satu ke sini. Posisikan osiloskopnya itu pada posisi AC ya. Di sini semestinya ada gelombang audio ya. Jadi gelombang audio ada gitu. Gelombang-gelombang audionya ada. Kalau di sini tidak ada. Lihat coba di sini. Ya di sini. Kalau di sini ternyata oke ada. Di sini tidak ada. Ya berarti kompon ini rusak. Berarti cek ini. Walaupun jarang ya. Jarang rusak gitu ya. Tapi kalau untuk meyakinkan ya silahkan saja gitu ya. Boleh-boleh saja. Ya diukur di sini. Sama di sini. Kalau di sini dan di sini juga ada oke. Ya sudah berarti si cek ini. Oke baik. Kita lanjutkan. Nah di sini kita ukur di sini nih. Nih pakai osiloskop ya. Yang satu ke ground kakinya. Yang satu ke sini. Atau kalaupun tidak ke ground. Yang satunya bisa. Yang di sini satu. Di sini satu ya. Ukur ya. Antara kaki nomor satu dan kaki nomor dua. Antara kaki nomor satu. Ini di IC. Ini ya. Di IC ini. Ini di sini. Antara kaki nomor satu. Dengan kaki nomor dua ya. Keluaran dari trafo MF ini. Ya. Kalau di sini ternyata tidak ada ya. Amplitudonya atau signal audionya tidak ada. Berarti kesimpulannya mungkin si MF ini rusak ya. Tapi MF ini kan hanya coil saja di dalamnya. Tuh. Jadi bisa diukur dari sini pakai ohmeter ya. Pakai ohmeter di sini juga. Kaki-kakinya bisa diukur. Tapi kapasitor ini ya. Kapasitor ini biasanya adanya di dalamnya. Jadi kalau rusak. Kalau rusak sulit ininya. Apa? Oh ini memang enggak ya. Ini kapasitornya di luar. Kebetulan ini kapasitornya di luar. Enak kalau kapasitornya di luar. Biasanya ada kapasitornya yang permanen dipasang di dalam di sini. Jadi susah kalau gitu harus ganti satu blok trafo MF ini. Kalau begini enak. Jadi ini. Ini bisa diukur sendiri. Ya. Ini bisa diukur sendiri. Jadi caranya ukur di sini. Ya. Kalau di sini ternyata ada ya. Audio amplitude-nya ada. Signalnya ada. Signal ininya musiknya gitu ya. Ada. Di sini ini. Ya sudah. Terpaksa ya si IC ini kita ganti. Kenapa? Karena dalaman IC itu kan enggak bisa. Enggak bisa di ini. Enggak bisa di service ya. Jadi yang bagian dalaman IC ini. Ya kayak begini gitu. Hanya gambar saja. Pada gambarnya begini. Kayak ini gambarnya audio frekuensi power amplifier katanya gitu. Tapi kenyataannya dia kan di dalam IC. Enggak bisa. Enggak bisa di service. Paling yang bisa kita ukur juga yang ini. Koil ini nih. Bisa kita ukur barangkali putus gitu ya. Tapi sebetulnya koil-koil ini kenyataannya pengalaman saya jarang rusak ya. Jarang rusak ya. Sama komponen-komponen pendukungnya juga yang di pinggir-pinggirnya ini nih. Ini nih jarang rusak ya. Jarang sekali rusak. Jadi kalau rusak itu kebanyakan adalah justru IC-nya saja. Jadi sebaiknya memang tetap saja komponen-komponen pendukung di samping IC ya tetap saja harus kita ukur juga. Dicek satu persatu ya. Dicek satu persatu untuk meyakinkan bahwa nantinya kita mengambil keputusan. Oh benar-benar IC yang rusak karena komponen-komponen yang di samping-sampingnya yang di luarnya ini semua sudah kita cek ternyata baik gitu ya. Termasuk ini juga volume ya volume potensio juga cek ternyata baik. Ya sudah berarti IC ini yang rusak. Sekali lagi saya ulangi. Apabila kita menerima servis atau mau menyerpis telepisi dengan kerusakan gambar ada, suara tidak ada. Jangan ngacak-ngacak blok lain ya. Jangan ngacak-ngacak blok power supply, horizontal, vertical. Apalagi intermediate frekuensi atau tuner, jangan ya. Itu hanya kerusakannya pada blok audio saja. Jadi cara nyerpisnya, pertama cek dulu setrum yang masuk ke blok audio ya. Blok audio. Ya pada kenyataannya sekarang banyak rangkaian telepisi atau mesin telepisi dengan IC-nya itu bukan satu ya. Kalau satu begini kan mono ya. Sekarang itu banyak, kadang-kadang dua IC-nya ya. Jadi stereo. Jadi untuk rangkaian-rangkaian yang modern ya ataupun yang apa sajalah. Pertama yang dicek itu adalah setrumnya ya. Telusuri dari mana ini ngambil setrumnya. Mungkin ada yang dari playback ya, ngambil setrumnya. Kayak blok audio ini kan, eh blok video ini kan nih. Blok video pada diagram skematik ini kan setrumnya ngambil dari playback. Bisa saja audio juga dalam rangkaian televisi yang lain bukan tipe ini ya. Bisa saja power supply-nya itu dari playback gitu ya. Jadi pertama adalah telusuri dulu power supply-nya. Sampai yakin power supply-nya itu betul-betul udah bener dan pas sesuai dengan kebutuhan IC tersebut. Kemudian speaker juga yakinkan bahwa speaker dalam kondisi baik. Jangan uju-ujud nanti IC. Ternyata speaker malah yang justru yang merusak speaker-nya. Jadi speaker yakinkan dulu juga oke speaker juga. Kemudian ketiga komponen-komponen pendukungnya. Komponen-komponen pendukung yang di luar IC ya. Dicek semua yang di luar IC yang nempel IC. Yakinkan bahwa itu kondisi sudah baik ya. Setelah semua komponen pendukungnya dicek baik baru IC. Jadi kesimpulannya adalah IC adalah yang terakhir. IC adalah yang terakhir yang kita apa maksudnya final nih. Finalnya adalah di IC yang untuk kita buka atau kita bongkar atau kita lepas gitu ya. Kita ganti ya. Jadi setelah semua yakin baik power supply-nya juga atau strum-nya juga oke baru IC ya. Jangan main bongkar IC dulu. Main lepas IC dulu. Sementara power supply atau strum-nya belum dicek. Komponen pendukung yang di sampingnya belum dicek. Sayang-sayangnya begitu beli IC mahal-mahal begitu dipasang enggak hidup suaranya. Ternyata memang bukan IC-nya yang rusak. Tapi bisa saja power supply-nya yang terputus enggak nyambung atau enggak ada gitu power supply-nya atau malah pendukungnya komponen pendukung yang kecil-kecilnya yang di sampingnya tidak apa bukan tidak bekerja maksudnya rusak gitu ya. Ya tidak bekerja ya. Demikianlah mengenai cara nyervis clipisi dengan kerusakan gambar ada suara tidak ada. Jangan lupa pijat ke not subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau ikhlas silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Nomornya ada pada deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.